Dan itu sih masih lebih gitu ya Kalau Rp9.000 buat makan disini gitu Tetapi jika Rp16.000 ini Belum termasuk potongan agensi ASKES, ASTEC Terus tempat tinggal Ini kalian itu nanti dapat sisanya berapa gitu teman-teman ya Belum juga biaya hidup kita selama sebulan gitu Bayangkan ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya kalian semuanya Semoga baik-baik saja ya Kembali lagi bersama motivasi warna channel Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna Kak Warna doakan semoga sehat selalu Lancar rezekinya Dipermudahkan urusannya Dan pokoknya doa terbaik ya Dari Kak Warna untuk kalian semuanya Dan yang terpenting semoga kita selalu Dalam lindungan Allah SWT Nah langsung saja ya Di kesempatan kali ini Kak Warna akan menjawab ya pertanyaan dari teman kita Yang sudah komentar gitu ya Bertanya kepada Kak Warna Dan disini Kak Warna akan mencoba menjawabnya gitu teman-teman ya Disini ada 3 komentar atau pertanyaan yang akan Kak Warna bahas di video kali ini gitu teman-teman ya Soalnya ini sangat menurut Kak Warna itu bagus sih pertanyaan ini Dan ini juga penting ya buat kalian yang mungkin mau proses bekerja ke Taiwan gitu ya Soalnya ini masalah biaya dan potongan gitu Jadi tetap simak video Kak Warna sampai selesai ya Terus saja ya Kak Warna akan membacakan komentarnya ya Atau pertanyaannya gitu teman-teman ya Disini Kak Warna enggak menyebutkan namanya gitu ya Pertanyaannya seperti ini Kak saya bayar 10 juta Ini maksudnya jadi anaknya biaya prosesnya 10 juta disini Kena potongan 16 ribu ya 16 ribu ente per bulan kali setahun gitu ya Jadi potongannya itu setahun gitu Menurut Kak Warna ini mahal atau umum Kak gitu ya Nah jadi ini pertanyaannya juga bagus gitu teman-teman ya Nah terus ada yang bertanya juga ya Kak Warna disini saya bayar 10 juta Terus nanti kalau sudah kerja di Taiwan Potongannya ini 7.500.000 berarti rupiah ya Atau uang Indo gitu ya Kalau uang Taiwan itu sekitar 15 ribuan gitu ya Teman-teman ya per bulannya Gimana pendapat Kak Warna Tolong tanggapannya ya Kak Oke siap Terus ada lagi ya satu lagi Selamat malam Bang Mau nyimak nih Bang Kalau sudah kerja di Taiwan Terus potongan yang paling lama berapa bulan Dan potongan tiap bulan itu berapa Paling banyak Terus ada sisa enggak dari potongan itu Bang Terima kasih Nah jadi sebelum Kak Warna menjawab pertanyaan ini Kak Warna sebelumnya mau ucapkan banyak terima kasih ya Buat kalian yang mungkin sudah menonton video Kak Warna Sudah mau komentar gitu ya Kak Warna gitu Dan juga bertanya-tanya Kak Warna ucapkan banyak terima kasih gitu ya Karena sudah meluangkan waktu kalian gitu ya Untuk menyimak video Kak Warna Tapi disini juga Kak Warna minta maaf ya Soalnya mungkin Kak Warna itu selalu telat ya Dalam membalas atau memberikan jawabannya gitu ya Soalnya disini Kak Warna kan kerja ya Kalau buka Youtubenya atau baca-baca komentarnya itu Kalau Kak Warna ada waktu luang aja gitu ya Jadi enggak tentu gitu ya Enggak tentu balasnya kapan kadang lama kadang cepat gitu teman-teman ya Jadi sekali lagi Kak Warna minta maaf ya Yang sebesar-besarnya gitu Langsung saja ya Kak Warna akan menjawab pertanyaan dari teman kita Ini yang pertama yang mau Kak Warna bahas Masalah kalau kita kerja di Taiwan Terus potongan yang paling lama berapa bulan Dan potongan tiap bulan itu berapa paling banyak Terus ada sisa enggak dari potongan tersebut ya Nah jadi sebenarnya ini sudah Kak Warna jelaskan sih Di video sebelumnya gitu ya Kalau masalah besar potongannya itu berapa Terus lamanya berapa bulan Itu tergantung kalian cashnya ke PT itu berapa biayanya gitu teman-teman ya Jadi jika kalian itu proses bekerja ke Taiwan Biaya ke PT-nya itu murah ya atau sedikit Biasanya kalian itu nanti dikenakan potongan di Taiwan itu banyak Dan untuk lamanya pun itu nanti tergantung PT tersebut gitu Dan terus sebaliknya ya jika kita itu biaya ke PT-nya atau cashnya gitu mahal ya Atau banyak nanti di sini itu kena potongannya lebih sedikit gitu ya Jadi kalau masalah berapa lama dan berapa banyak potongannya ketika kita itu sudah ditaiwa Nanti akan dijelaskan ya oleh pihak PT tersebut gitu ya Dan di sini Kak Warna cuma kasih tau aja ya Jadi ketika kalian itu bayar ke PT-nya itu sedikit Maka dikenakan potongan di sini itu mahal dan juga sebaliknya gitu teman-teman ya Nah itu untuk pertanyaan yang pertama gitu Di sini untuk pertanyaan yang dua anak itu hampir mirip gitu ya Selisihnya potongannya itu hanya seribu ente gitu ya Yang satu itu enam belas ribu per bulan Dan yang satu itu lima belas ribu per bulan gitu ya Lima belas ribu ente gitu Jadi anak ini minta pendapat Kak Warna gitu ya Jadi kalau menurut pendapat Kak Warna pribadi Kak Warna katakan berat ya teman-teman ya Dengan potongan segitu gitu Jadi Kak Warna katakan berat Kenapa demikian ya Nah di sini Kak Warna akan sedikit menceritakan gitu ya Keadaan di Taiwan itu seperti apa Ini buat edukasi aja gitu ya Ketika kalian itu nanti mau proses Menurut Kak Warna ya Itu jangan hanya melihat biaya murahnya saja gitu teman-teman ya Tetapi kalian juga harus tahu Gimana nasib kalian itu ketika nanti sudah berangkat di Taiwan gitu ya Tetapi di sini Kak Warna juga katakan ya Kak Warna sih enggak melarang gitu ya Kalian itu mau proses dengan biaya berapa gitu ya Dan pertanyaan ini kan minta pendapat Kak Warna pribadi Jadi memang Kak Warna pribadi di sini itu berpendapat ya ini berat gitu ya teman-teman ya Di sini ada hal yang harus perlu kalian ketahui ya Ketika kita itu nanti sudah proses dan berangkat ke Taiwan Nantinya itu banyak sekali hal yang harus kita pikirkan gitu ya teman-teman ya Dan banyak hal yang harus kita perlu tahu gitu ya Salah satunya ada biaya kita di sini gitu ya Terus ketika kita itu sudah berada di Taiwan Sudah bekerja di Taiwan itu nantinya perbulannya bisa nabung atau enggak Dan juga yang paling penting ini masalah lemburan ya Atau pabrik kalian nantinya itu ada lemburannya atau enggak gitu ya Jadi ini sih pesen ya buat kalian yang mau proses ke Taiwan gitu ya Jadi kalian itu harus memikirkan ini gitu ya teman-teman ya Jangan kalian itu hanya memikirkan biaya kalian saja biaya murahnya ya Tetapi kita itu harus memikirkan juga ya nanti kita selamat di Taiwan itu seperti apa gitu Nah di sini Kak Warna akan menjawab ya pertanyaan dari dua anak ini gitu Yang kena potongan perbulannya itu Rp15.000 Dan yang satu itu Rp16.000 NT perbulan ya Jadi di sini Kak Warna akan menceritakan pahitnya gitu ya Tetapi yang Kak Warna minta sebenarnya itu nantinya kalian itu yang proses Dengan biaya Rp10.000.000 dan potongannya itu banyak Kak Warna doakan di sini nanti semoga banyak lemburannya gitu ya Agar kalian itu nantinya bisa dapat sisa gitu perbulan teman-teman Kalau potongan segitu itu memang berat sekali ya Apalagi ketika kalian itu nanti pabriknya itu nggak ada lemburannya sama sekali Ini sudah kelihatan banget gitu teman-teman ya Gaji pokok itu sekarang kan Rp25.250 NT gitu ya Nah jika ya nanti pabrik kita itu nggak ada lemburannya Udah jelas banget itu Rp25.000 dikurangi Rp16.000 gitu teman-teman ya Ketemunya itu berapa Rp9.000 gitu teman-teman Tapi di sini juga anaknya nggak menyebutkan secara detail gitu ya Rp16.000 ini sudah termasuk potongan agensi, askes, biaya tempat tinggal atau belum gitu teman-teman ya Kalau dari Rp16.000 NT itu sudah termasuk dari potongan agensi, potongan askes, astek gitu ya Terus biaya tempat tinggal nantinya kita cuma mungkin hanya butuh untuk biaya perbulan kita gitu ya Jadi sisanya itu kan tinggal Rp9.000 gitu teman-teman ya Rp25.000 dikurangi Rp16.000 gitu Nah jadi memang masih ada sisa gitu ya Masih bisa buat makan di sini gitu teman-teman ya Sebulan itu sih masih lebih gitu ya Kalau Rp9.000 buat makan di sini gitu Tetapi jika Rp16.000 ini belum termasuk potongan agensi, askes, astek, terus tempat tinggal Ini kalian itu nanti dapat sisanya berapa gitu teman-teman ya Belum juga biaya hidup kita selama sebulan gitu bayangkan ya Nah makanya di sini Kak Warna ya pendapat Kak Warna itu mengatakan potongan segitu itu berat sekali gitu Dan di sini Kak Warna juga katakan ya Walaupun nanti kalian itu bekerja di pabrik yang banyak lemburannya Tetapi kita itu kan nanti anak baru gitu ya Baru masuk atau baru bekerja di situ Kemungkinan besar gitu ya Selama mungkin beberapa bulan kalian itu belum dikasih lembur gitu ya Itu biasanya kalau anak baru seperti itu teman-teman ya Walaupun pabrik tersebut itu banyak lemburannya Tetapi untuk anak yang baru itu biasanya belum dikasih lembur Dan biasanya menunggu anak itu sampai bisa mengerjakan pekerjaannya dulu gitu Dan potongan ini pun nantinya kita dikenakan pada awal-awal ketika kita bekerja di Taiwan sini gitu ya Jadi hal ini harus kalian tahu juga gitu ya Nah jadi seperti itu ya jawaban Kak Warna gitu ya Di sini Kak Warna berpesan kepada kalian yang mau proses khususnya itu Buat kalian yang belum pernah ke Taiwan ya Kalau yang udah X itu sudah paham sekali Pasti nggak mau dengan biaya yang seperti ini dengan potongan yang segini gitu ya Karena biasanya untuk yang X kan sudah tahu, sudah paham Taiwan itu seperti apa gitu Jadi bisa mempertimbangkan gitu Lain dari anak-anak yang mungkin baru mau ke sini gitu teman-teman ya Dan di sini memang wajar ya mungkin buat kalian yang baru mau ke sini Itu kan belum tahu ya tentang Taiwan gitu ya Untuk maksudnya ini untuk biaya kita sehari-harinya itu berapa gitu ya Jadi kalian itu wajar ya kalau hanya melihat biayanya murah gitu Yang penting bisa berangkat gitu Tetapi di sini Kak Warna juga ya katakan kepada kalian Dan berpesan kepada kalian sebaiknya jika kalian itu mau proses bekerja ke Taiwan Kalian juga harus memikirkan ke depannya kalian Ketika kalian itu nanti baru tiba atau baru bekerja di Taiwan gitu teman-teman ya Jadi seperti itu gitu ya Dan ini memang banyak sekali yang bertanya sih Bertanya untuk biaya segini potongan kurang lebih segini itu banyak sekali teman-teman ya Nah jadi itu saja ya jawaban dari Kak Warna ya Jadi buat kalian yang sudah berangkat ke sini Kak Warna bikin konten ini ya atau menjawab pertanyaan ini Tidak bermaksud untuk mematakan semangat kalian gitu teman-teman ya Jadi kalian yang sudah terlanjur ke sini Dengan biaya segitu ya dengan potongan kurang lebih segitu Kalian itu tetap harus semangat gitu ya Kak Warna doakan semoga kalian itu nanti banyak lemburannya gitu ya Biar kalian itu selama potongan kalian juga masih ada sisa buat nabung Ataupun kirim ke keluarga di rumah gitu teman-teman ya Pokoknya intinya sih semangat dan syukuri gitu Insya Allah sih ada lebihnya gitu teman-teman Nah buat kalian yang mungkin ada pertanyaannya seputar TKI di Taiwan Dan cara proses bekerja ke Taiwan kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Atau kalian bisa langsung ya DM ke Instagram Kak Warna Ini Instagramnya atau ke Facebook Kak Warna yang motivasi warna channel Dan buat kalian yang mungkin mau mengikuti channel Kak Warna Kalian tinggal klik aja tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya Biar kalian itu tahu ketika Kak Warna upload video terbarunya Di kesempatan kali ini sampai disini dulu Kak Warna pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Empty hearts and neon lights To play it with my mind Gotta get out of fear tonight Or I'm not playing floor And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find some words that finally feels like home Terima kasih telah menonton!